Hai main apa itu mobil-mobilan atau apa mobilan kanan kok enggak di video kondok bisa apanya nih motornya motor geleng-geleng Hai saat wah saya enggak di video ya loh subscriber subscriber mudah banyak yang menunggu videonya Oke nanti tunggu aja nunggu aja oke sini ya eh ini ya DVD ya Wah DVD lagi uploadnya banyak video DVD ya Oh ini tranya nodis enggak mau baca ya ini ya ini sebutnya fitron DVD 306 enggak mau baca ya Oh ini udah ada kasetnya loading lama banget Hai terus enggak mau membaca Hai ini perlu disekolahkan dulu ya ini enggak mau membaca Oke saya bongkar dulu ya Wah baca-baca ya Wah masih segel ya eh bongkar dulu ya bongkar-bongkar know ya bye bye oke, ini sudah saya buka saya coba lagi kita nyalakan kita lihat ya cek optiknya dulu apakah masih oke atau enggak nih kelihatannya masih kenceng ya, karena belum pernah dibongkar ya ini saya bersihkan lagi wah ini sudah kincelong lagi ya tadi ternyata agak burung ya ini saya bersihkan ternyata jadi lebih kincelong nah, cepat lagi mudah-mudahan cuma itu ya wah, ini muternya ya juga loyo ini ini muternya loyo nih perlu dicurigai ini motornya motornya loyo nah, loyo muternya saya cek dulu ya sinar laser optiknya gimana keluar atau enggak oh, keluar ini asetnya keluar ya oh, malah eh, kemungkinan motornya ya wah, loyo kak dilihat dari putarannya putarannya saya coba kasih saya masukkan motornya agak loyo ya dilihat wah gak loyo gak mau motornya gak mau kenceng oke topot dulu ikan hanuk ikan oke akhir-akhir panas oke dan panas enbihu kan dic saya cek dulu motornya ya penggerak piringannya ya penggerak piringannya tuh motornya kayak loyo loyo nah loh ketahuan ini dia ya ini testernya bisa kalian lihat ya bisa dilihat ya multitaskernya nah ini motor penggerak piringannya saya tes nah tuh ya shot ya wah tuh ya harus diganti ya kalau bisa juga kalian semprot dulu pakai kontak penggerak ya coba ya enggak ada salahnya ini harus diputar-putar dulu ya saya putar-putar dulu saya coba lagi nah masih konslet oke saya ganti dulu motarnya misalnya semprot juga enggak ngefek ya sama aja oke oke sudah saya belikan ya ini motornya ini yang lama ya yang lama bisa cek tes aja pakai satu kali ya kali satu nah tuh ya ada yang bertanya kok multitaskernya kadang saya bilang konslet atau shot itu kok nggak nol ya sekian ohm menunjukkannya karena kebiasaan aja ya karena kan multitaskernya yang disini tuh banyak yang pakai jadi saya harus kadang kalibrasi tapi saya kadang mas kalibrasi ya tapi kurang lebih karena udah terbiasa pakai multitaskernya jadi nggak menurut saya nggak pengaruh ya buat saya pengukurannya itu mati atau enggak contohnya seperti ini tadi ini baru 0 ya oke tes aja kayak motor ini ya ini udah nggak bergerak nggak seperti ini ya ini udah dianggap rusak ya konslet yang normal seperti ini jadi karena terbiasa aja ya nah ya oh ya dan motornya bergerak ya jadi karena terbiasa aja pakai multitaskernya normalnya motor seperti ini kalau saya cek nggak nggak bergerak jarumnya mendekati nol ya berarti rusak oke tinggal pasang aja ya pasang aja pasang ini juga ada keterangannya amin plus ya nah hitamnya ini karena mode topinya standar ya ini saya bilang topi ya istilah saya standar jadi nggak perlu melepas ganti ya dan kalau di video saya sebelumnya itu ada topinya berbeda nah itu harus diganti ya di apa dilepas dulu ganti bisa kalian lihat di video saya sebelumnya bisa pasang dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati